Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriza Saliara Putri Arikenda dari Universitas Mercubuana Merwia, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations. Di sini saya mempunyai bisnis bernamakan Rumah Kain. Di sini ada tim-tim saya, saya sebagai tim leader. Yang kedua ada teman saya, Zahra Dauti, sebagai tim helper. Selanjutnya ada Vanessa Zunil, sebagai tim operasional. Dan yang terakhir ada Amara Jasmine, sebagai tim keuangan. Di sini saya perkenalkan dosen saya, yaitu Maulida Kiatudin. Oke, kita lanjut. Di slide pertama, saya akan menjelaskan problems. Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Kain shibori merupakan teknik pewarnaan kain yang mengandalkan teknik ikatan dan teknik celupan. Motif kain shibori biasanya ini seringkali tahu jauh berbeda dengan kain batik biasanya, meskipun pengerjaannya lebih muda dan lebih sederhana. Contoh kasus atau cerita. Bagi masyarakat yang suka kain, tetapi bosan dengan motif dan warnanya yang itu-itu saja, kain shibori ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan kain-kain batik yang lainnya. Seperti banyak motif dan memiliki banyak warna. Solusi yang sudah ada adalah, yang pertama adalah, saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan warna-warnanya dan motif-motifnya. Yang kedua, produk yang saya jual tidak menggunakan alat dan bahan yang berbahaya. Di slide 2 ini, saya akan menjelaskan solution. Solusi yang ditawarkan produk atau jasa. Yang pertama itu, menyajikan kain shibori dengan beranaknya macam motif. Yang kedua, menyajikan kain shibori dengan berbagai macam warna. Jadi, kain shibori ini memiliki banyak sekali warna dan memiliki banyak sekali motif. Value proportion yang unik, meningkatkan potensial minat pembeli. Dengan memiliki berbagai macam motif dan warna, masyarakat dapat memilih motif dan warna yang sesuai yang mereka inginkan. Jadi, kain shibori ini bisa sesuai request pembeli. Di slide ketiga ini, saya akan membahas target customer. Target customer kita lebih ke para orang tua, dan dewasa. Kenapa ke orang tua dan dewasa? Karena biasanya orang tua dan dewasa lebih menyukai kain-kain seperti kain shibori. Pada saat peluncuran nanti, rasa penasaran peminat akan terbayarkan. Ini adalah peluang bagi bisnis saya untuk meluncurkan kain ini. Terlebih jika para orang tua adalah orang yang ingin mengikuti tren masa kini. Oleh karena itu, hal tersebut akan membuat penjualan kita meningkat karena bisnis ini sedang populer. Di slide keempat ini adalah market sizing. Seperti yang bisa kita lihat, market sizing ini yang paling besar adalah orang dewasa, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah remaja, dan anak-anak yang terakhir. Karena yang seperti saya lihat, kebanyakan orang dewasa dan orang tua yang lebih menyukai kain-kain. Di slide selanjutnya, saya akan membahas kompetitor dan positioning. Sebagai bisnis, pasti kita mempunyai pesaing-pesaing dong. Dan di sini saya mempunyai pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Seperti yang bisa kita lihat, pesaing langsung kami adalah Seperti yang tidak langsung saya adalah Seperti yang kita lihat di sini, orang tua dan anak-anak biasanya membeli di Mumbai dan Batik Budhe. Yang selanjutnya adalah, kalau misalnya anak-anak dan dewasa, biasanya membeli di Purnama dan La Finsie. Dan selanjutnya, dewasa dan remaja biasanya membeli di Fancy. Dan yang terakhir adalah remaja dan orang tua, biasanya mereka membeli di Iko Banan. Bisnis model rumah kain. Yang pertama ada key partners, yang adalah keluarga dan teman. Key resource-nya adalah diri sendiri dan modal. Cost structure-nya adalah biaya pegawai, biaya bahan, biaya alat, biaya kemasan, dan biaya tak terduga. Channels-nya adalah, media sosial. Key activities-nya adalah, yang pertama, membuat keunikan produk, mencari sumber daya manusia yang layak, dan menargetkan customer. Lalu ada customer relationship. Pembeli yang sering membeli, akan mendapatkan kartu member, yang artinya, setiap pembelian akan mendapatkan diskon. Value proportion-nya adalah, yang pertama, bahan yang bagus. yang kedua adalah kain yang banyak dijual, dengan harga mahal, tetapi saya menjual dengan harga yang murah. Dan yang ketiga adalah, membuat ketagihan. Customer segment, yang pertama adalah, remaja, masyarakat yang menyukai gaya yang menggunakan kain-kain. Lalu orang dewasa, dan lanjut usia, yang ingin memiliki kain yang mengikuti tren masa kini. Yang terakhir adalah, revenue streams. Customer dapat membeli melalui social media, atau secara langsung. Dan customer dapat membayar, dengan kartu debit, atau cash, atau mobile banking, jika membeli secara online. Oke, selanjutnya kita akan membahas milestone. Bisa kita lihat, pada bulan Februari 2001, kami akan memiliki alat produksi yang berkualitas. Pada Maret 2021, kami akan berusaha, akan nama brand kami, dikenal oleh banyak orang. Lalu pada April 2021, kami akan memperbanyak sumber daya alam lagi, lebih banyak-banyak lain lagi. Yang artinya adalah, menambah karyawan. Lalu di bulan Mei 2021, kami akan berusaha memiliki toko, dan memiliki toko, atau franchise di setiap daerahnya. Pada bulan Juni 2021, kami akan memasarkan produk, kepada orang yang dikenal, banyak orang. Contohnya seperti endorse, atau pay promote. Selanjutnya, kita akan membahas funding needs and allocation. Yang pertama ada peralatan, yaitu 45%, pengembangan produk 5%, CAPEX sebagai 50%, dan totalnya adalah 100%. Allocation-nya adalah yang peralatan, 3 juta rupiah, pengembangan produk, 450 ribu rupiah, CAPEX setahun adalah 55 juta, yang artinya totalnya adalah 58 juta, 450 ribu rupiah. Yang terakhir yang saya akan bahas adalah marketing and customer acquisition. Jadi, bisnis saya, River, melewati social media platform, yaitu pertama, bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram. lalu social media engagement-nya, yang pertama, Facebook 70%, Instagram 90%, dan Twitter 30%. Kenapa Instagram memiliki engagement yang besar? Karena menurut saya, kebanyakan orang anak remaja, orang dewasa, menggunakan social media Instagram. Facebook 70%, karena biasanya remaja sudah jarang menggunakan Facebook. Twitter hanya 30%, karena biasanya pengguna Twitter hanya anak-anak remaja. Untuk custom rumah kain nantinya, rumah kain berletak di Jakarta Selatan, lalu bisa bertanya-tanya melalui nomor telepon yang sudah tertera, dan email address. Dan kalau mau lihat juga, nanti bisa dilihat di website kami, di www.rumahkain.com Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.